Hei, 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 hei Kepulauan Pak Asad untuk setelah terakhir dari kebiasaan pembapan kursus yang dihadiri oleh dari KBAD dan DP3A Asport, Pak Nangkan mungkin untuk lebih selanjutnya akan diberikan oleh keterangan dari Pak Asad berikut. Silahkan Pak. Yang kami hormati dari Ketua APSIPOR, Pak Farna Yosumabau, dan KBAD 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 dan KBAD. KBAD dan 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 KBAD seolah-olah anak inisial BIA usia 9 tahun yang menjadi tersangka adalah tersangka inisial DS umur 61 tahun terkait dengan proses penyidikan dan pendidikan yang dilakukan oleh tim penyidik bersama dengan tim Apsipor dan juga dari KPIAT dan DP3 Agota Bukasi tim kemudian menimpulkan terhadap motif tersangka ada dua motif dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka DS yang pertama tersangka DS melakukan tindak pidana pencabulan terhadap perbankan DIA dalam kasus atau tindak pidana pencabulan ini motifnya adalah karena tersangka DS tidak bisa menahan langsung dirahinya karena sudah selama 7 bulan tersangka DS tidak melakukan hubungan suami istri motif terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual atau ulangi motif terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan antara pembunuhan tersangka DS untuk melakukan tersebut karena untuk menutupi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban Indonesia nah ini dua motif yang mana tim gabungan ini menyimpulkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka DS sebagaimana keterangan tersangka awalnya tim penyini menanyakan alasannya dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan atau pencabulan dan kekerasan mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau pembunuhan ini karena sakit hati dengan orang tuanya itu tidak terfaktakan dalam artian pada saat orang tua datang dalam melihat bapak-bapak korban datangnya ke rumah pelaku di bawah TKP itu menanyakan si anak ini kalau tidak dia kenal dengan orang-orang dekat dia tidak mungkin mengikuti atau mendatangi orang tersebut nah seperti itu jadi itu tidak terfaktakan dan tidak masuk logika dari keterangan pelaku terkait dengan motif yang ditanyakan oleh yang dijawab oleh tersangka demikian motif dari dua motif tersangka DS dalam melakukan tindak pidana pencabulan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan untuk persangkaan pasal masih tetap dengan hasil penyelidikan di awal sampai dengan saat ini yaitu pasal 82 dan pasal 80 ayat 3 dan undang-undang melayani nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 338 KUHP dengan acaman pidana 15 tahun penjara selanjutnya tim dari APSIBOR akan menyampaikan dan juga tim dari DP3 selamat sejarah untuk kita semua pertama-tama saya mengajak kita semua disini dari rakan-rakan media dan semua masyarakat mari kita doakan perlindungan anak korban ini dan juga keluarga yang ditinggalkan jadi rekan-rekan, maaf-rakan itu sekalian yang saya mati kita ketahui bahwa kematian seorang anak dan sebuah keluarga adalah suatu peristiwa yang sangat besar dan peristiwa ini tentunya berdampak kepada keluarga, orang tua, saudara kandung, rekan-rekan, teman-teman dari anak korban ini maksudnya saya mengajak mari kita berikan waktu kepada mereka untuk melalui proses duka cipta yang memang tidak mudah ini kita hormati proses perkahwinan proses duka cipta yang sedang dilalui dan kemudian kita seperti tadi Bapak dari KPR juga sudah menjelaskan bahwa keluarga pasti mengalami dampak sehingga kita perlu dukung proses pemulihannya jadi kami dari asosiasi psikodiforensi yang merupakan bukan profesi yang dikenalkan psikologi dan baik negara hukum kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh jahit jalan polos Bekasi Kota yang dipimpin oleh, terlangsung oleh Bapak Asa Treskrim yang mendepankan kolaborasi interprofesi dan juga mendepankan bagaimana yang namanya scientific crime investigation pelibatan ilmu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi jadi itu saya pikir sesuatu hal yang sangat penting karena kita tahu dan juga bahwa dalam setiap kasus pasti ada kompleksitasnya, ada kekunikan, ada kekhasannya dan kemudian kami yang SIFOR diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik terutama tadi tersangka beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa yang pertama secara umum kami menemukan bahwa tersangka fungsi mentalnya relatif baik hal ini artinya apa, hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat kita minta pertemuan dan atas apa yang dilakukannya yang bersangkutan bahwa kami mengetahui apa yang dilakukannya ini sudah dilakukan dalam kondisi yang sadar penuh dia juga tahu apa konsekuensinya yang kemudian tindakan dilakukan tak kindahnya pada kompan dia pun mengetahuinya, karena seperti itu hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memberi kompetensi yang memadai untuk kita menempai, untuk menempai atas tindakan yang dilakukan lalu yang berikutnya saya pikir yang lebih penting untuk disampaikan bahwa kami juga tidak menemukan identifikasi dan bukan psikologis yang bermakna dan dapat memberani tuntutan dan bersangkutan yang perlu menemukan tindakannya lalu yang terakhir saya pikir Bapak Ibu dalam upaya yang dikatakanlah dipimpin oleh kasut ekskrimen tidak hanya pada kasut ini saja, tetapi banyak pembelajaran dan insight yang perlu bagi masyarakat bahwa yang pertama ketika kita bicara anak, anak ini bukan di masyarakat tidak hanya urusan keluarga saja tetapi kehadiran di masyarakat adalah urusan bersama jadi mari kita kedepankan keperluan sosial, kita kedepankan perhatian pada anak-anak yang dilakukan hitam menjadi penting bahwa ketika orang diwasa di sektor ke depan anak melihat ada situasi rentan yang ada pada anak, maka kita harus kedepankan upaya perlindungan jadi bukan berarti bahwa ini urusan anak, urusan orang tuanya masih sesuai saja yang pertama lalu kemudian menjadi penting juga bagaimana kita memastikan bahwa lingkungan sekitar kita ada lingkungan yang ramah bagi anak anak membutuhkan lingkungan yang suportif dalam mata tumbuh dan kembangnya saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pembelajaran dari kasut ini sekali lagi, mari kita peduli kepada anak-anak di sekitar lingkungan kita bahwa kemudian upaya untuk mengurangi resiko anak menjadi korban yang menjauh bersama tidak hanya menjauh keluarga orang tuanya saja saya pikir itu yang dapat kami sampaikan sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat Polres Kota Lokasi yang hari ini kita mengapresiasi kerja penanganan kaos anak bukan hanya tugas dari Polres juga melibatkan ikutan berita 3A, KPRD, ASTIFOR sehingga penanganan yang kita lakukan bukan penanganan pidana saja dan juga melakukan penanganan pendapatan-pendapatan sosial dan di hasil hasil kami terakhir yang kemarin dari awal dan terakhir memang kita melihat memang ada kondisi kematik keluarga korban sama ibunya ibunya yang sangat terkumpul dengan pidana tersebut terlebih lagi tempat lokasi tidak jauh dari Kupat Kijaya bahkan kemarin kita simpan juga lokasi bahkan ayahnya, simpan buat sama ayahnya ayah mahrum, korban bahkan ayahnya sendiri pun ketika membayangkan kepatan tersebut dia masih sangat emosi dan sangat parah sebenarnya memang ada harapan yang sangat besar dari keluarga korban untuk memberikan hukuman seberat-beratnya tapi ini kita tetap sepuluh terus yang diletakannya juga kita melibatkan beberapa dinas untuk apa? untuk pemenuhan kebutuhan biskososial karena hari ini bukan cuma sekedar penanganan punya kita juga melakukan pendampingan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial keluarga korban terutama untuk anak-anak adik-adiknya kita masih melihat adik-adik itu sangat terpukul sangat terhilangkan karena almatull merupakan anak yang ceria dan merupakan salah satu anak yang diandalkan di dalam keluarga jadi ketika anak itu bermain maka almatull lah yang akan membawa suasana bermain yang ada dan juga kita melihat komensi keluarga semoga mudah-mudahan mari kita melibatkan juga kementerian PPA untuk datang untuk memberikan asismen untuk kita melihat kita juga memberikan dukungan sosial mudah-mudahan jika kita akan membantu memberikan dukungan kromopi dari dunia jenis kaitan terima kasih